Pemberian uang 500 juta rupiah dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati kepada Riki Rizal Bripka RR memang benar adanya. Uang tersebut diberikan tersangka utama pembunuhan Brigadir J itu atas apa yang telah dilakukan Bripka RR selama ini di Magelang. Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Bripka RR Erman Umar. Diketahui, dalam kasus pembunuhan Brigadir J, beredar isu jika mantan Kadif Propam Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyugok para tersangka dengan uang ratusan juta sampai miliaran agar mereka mau mengikuti skenario. Sewaktu di Magelang, Bripka RR sempat diminta untuk antar keperluan sekolah anak Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Mengenai hal itu, Erman Umar juga menjelaskan soal uang 500 juta rupiah yang sebelumnya heboh disebut upah membunuh Brigadir J. Hal itu ia ungkapkan sembari memaparkan peristiwa di Magelang berdasarkan penjelasan Bripka RR. Peristiwa itu terjadi sehari sebelum pembunuhan Brigadir J terjadi di Duren 3, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Sebagai ajudan Ferdi Sambo, Bripka RR, dijelaskan Erman, rupanya punya tugas khusus. Tugas utama Bripka RR yakni menjaga anak-anak Ferdi Sambo. Lebih lanjut Erman menyebut, Bripka RR barulah bertugas di Jakarta saat sekolah anak Ferdi Sambo online karena pandemi COVID-19. Sehari sebelum insiden pembunuhan, Bripka RR memang ditugaskan untuk datang ke sekolah anak Ferdi Sambo di Magelang. Kala itu, Bripka RR mengantar keperluan ke sekolah anak Ferdi Sambo bersama Baradae alias Richard. Lalu Putri Chandrawati menelpon Baradae menyuruh mereka berdua pulang soal uang 500 juta rupiah untuk jasa Bripka RR di Magelang. Erman juga menjelaskan teka-teki uang 500 juta rupiah dari Ferdi Sambo untuk Bripka RR. Kata Erman, uang itu diberikan sebagai rasa terima kasih keluarga Ferdi Sambo atas apa yang telah dilakukan ajudannya itu selama ini di Magelang. Namun Umar meluruskan bahwa uang yang diterima kliennya bukan imbalan membunuh Brigadir Jik. Eman Umar mengatakan, dalam berita acara pemeriksaan yang dia baca, uang tersebut diberikan karena kliennya telah menjaga Putri Chandrawati. Terima kasih telah menonton!